teman-teman berapa harga filter dryer ini per bijinya berapa bobotnya berapa pula potongannya simak video ini sampai selesai ya yoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya mas Dian Rosok bagaimana cara kita membeli dryer filter AC ini yang berbahan aluminium namun ini tidak 100% aluminium ya jadi kita harus melakukan potongan terhadap benda ini pada saat kita membeli aluminium kita akan menimbang bobot apa adanya itu berapa coba 412 gram ini 4 onan nanti akan kita potong disini seret kemudian nanti desikan atau kerikil-kerikil cilik-ciliknya itu akan bisa kita keluarkan kenapa komponen ini menggunakan kerikil-kerikil cilik ini karena ini untuk filter kandungan-kandungan air dari freon dan juga untuk filter gram-gram yang mungkin saja gesekan-gesekan dari kompresor AC itu bisa tersaring melalui dryer filter AC ini oke langsung saja akan kita lakukan pembelahan supaya kita mengetahui potongannya itu per biji itu berapa terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Coba kita timbang Aluminiumnya setelah bersih itu berapa Ini sudah kita cek Sudah 100% aluminium ya ini Jadi bagian dalamnya Yang bolong-bolong itu juga aluminium Coba kita timbang Bopat bersihnya berapa Buset Cuma 263 gram Ini teman-teman Setelah kita bersihkan desikannya Kita mendapatkan aluminium 263 gram Berarti desikannya ini Bobotnya 149 gram Kalau tengah on di wecah Berarti teman-teman Ini bobot bersihnya cuma 263 gram Kalau kita asumsikan Aluminium plat itu harganya 16 atau 17 ribu Berarti perbijinya ini cuma senilai 4 ribuan saja Tapi kalau kita mau membelinya dengan sistem timbangan Maka kita memotong dengan 2 on per bijinya Supaya aman Sulaiman Oke teman-teman Demikian video tentang Dryer filter AC Yang ternyata potongannya itu 150 gram Atau kita bisa memotongnya 2 on Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!